Momen haru tercipta dalam acara wisuda IIN kendari Solusi Tenggara pada selasa 23 November. Pasalnya ada seorang pria yang tidak mengenakan toga dan tak menghadap rektor untuk menerima ijazah. Ternyata pria tersebut menggantikan anaknya yang meninggal dunia sebelum acara wisuda. Saat penyerahan ijazah seluruh civitas akademika pun sontak berdiri, memberikan tepuk tangan dan juga penghormatan. Momen ini juga sempat viral di media sosial. Informasi lengkap terkait kabar ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Sotra, Husni Husein di sana. Halo Husni. Halo, selamat pagi. Ya Husni, bisa digambarkan seperti apa proses pelaksanaan wisuda tersebut berlangsung? Ya, kita dapat saya laporkan bahwa memang kemarin telah berlangsung proses wisuda yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Negeri atau IIN kendari yang berlangsung di Hotel Azizah Arya Kendari. Nah, dalam proses wisuda kali ini, ada yang menarik sekaligus membawa suasana menjadi haru karena sosok harubaya yang mengenakan toga mengikuti proses wisuda di mana merupakan ayah dari seorang anak almarhum yang meninggal dunia akibat-akibat tidak dapat melaksanakan proses wisuda yang diselenggarakan oleh kampusnya itu. Nah, dalam proses wisuda ini memang betul kita laki-laki parubaya itu datang untuk mengikuti proses wisuda dan membuat suasana semakin harus terlebih saat Bapak ini hendak turun dan Bapak ini terlihat akan reksinkan dan akan terlihat dari pihak IIN kendari langsung menyembahkan untuk memberikan pertolongan kepada Bapak tersebut karena menurut pernyataan dari pihak kampus karena memang beliau tidak sanggup menahan rasa sedih karena anaknya telah berpulang sebelum melaksanakan proses wisuda. Seperti itu, sisa. Oke, Husni bisa dijelaskan seperti apa sosok almarhum di mata civitas akademika kampus IIN kendari ini? Ya, sisa. Menurut dari hubungan masyarakat Tauhimas IIN kendari yaitu Lili Ulfiyah mengatakan sosok almarhum ialah sosok mahasiswa salah satu mahasiswa terbaik yang ada di IIN kendari pasalnya dia merupakan penerima beasiswa 3 tahun berturut-turut kemudian dia juga menerima beasiswa-beasiswa dari luar kampus lainnya dan sering sekali mengikuti ajang-ajang kompetisi di kampus IIN kendari sendiri. Oke, apakah ada hal yang disampaikan oleh ayah dari mahasiswa tersebut terkait dengan sosok pendiang? Ya, untuk di saat ikodium itu beliau tidak memberikan sepatah kata namun tim dari dibunyusultra.com berhasil menemui beliau usai melakukan proses wisuda yang didampingi dengan keponakan beliau dan kami sempat berbincang-bincang bahwa memang proses wisuda ini tidak didampingi oleh keponakannya dan tidak didampingi oleh sang istri karena dari pengakuannya bahwa memang sang istri tak kuasa untuk datang melakukan proses wisuda untuk mendampinginya karena ia masih terbayang-bayang akan sosok anaknya di mana anaknya ini ialah putra sematawayang, putra sematawayangnya. Oke, baik. Terima kasih laporannya Husni Hussein, Jurnalistribun News Sultra. Selamat petugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.